Perang di Ponegoro atau Perang Jawa merupakan perang paling besar dan berlangsung selama 5 tahun. Dari tahun 1825 sampai 1830, perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh pangeran di Ponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarahnya, sejak kedatangan marsekal Herman Willem Dendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kentara di Pulau Jawa, khususnya keraton Yogyakarta, di mana Dendels mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak keraton Jawa. Ia memaksa pihak keraton Yogyakarta untuk memberikan akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Semisar memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan di Belokan melewati pagar sebelah timur Tegal Rejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur pangeran di Ponegoro. Akhirnya, pangeran di Ponegoro menggantikan patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran di Ponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengembungan tak terlihat. Sedangkan, untuk melawan dan mengalahkan pasukan di Ponegoro, Belanda yang dipimpin oleh General Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, strategi benteng stelsel ini berhasil memetakkan pasukan lawan sehingga lebih mudah untuk dikalahkan, di mana pada tahun 1829, Gai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, General de Kock berhasil mencepit pasukan di Ponegoro di Magelang. Di sana, di Ponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan cara sisa anggota Laskar yang dilepaskan. Oleh karena itu, pangeran di Ponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng, Rotterdam pada 8 Januari 1855. Alasan mengapa pangeran di Ponegoro berusaha melawan diantaranya adalah penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat pajak. Adanya campur tangan Belanda dalam urusan istana. Munculnya kecemasan di kalangan ulama karena munculnya budaya barat. Kekuasaan raja-raja di Yogyakarta semakin sepit karena di daerah pantai utara Jawa Tengah dikuasai Belanda. Kaum bangsawan merasa dirubikan karena sebagai besar sumber penghasilan diambil lalu oleh Belanda. Dampak dari perang di Ponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa penduduknya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 ribu jiwa, sedangkan korban di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang di Ponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Terima kasih telah menonton!